Bahas Cinta Pada Sokhabat Wakola Ayyub As-Sikhtan As-Sikhtiyani Man Ahabba Abba Bakrin Fakun Aqo Madina Dawi Ayyub As-Sikhtiyani Miki Dabi In Siapa yang mencintai kepada Abu Bakar Berarti ikut serta mendirikan agama Menegakkan agama Karena Abu Bakar Orang yang dikasih mandat oleh Rasulullah Untuk menjadi ganti Imam sholat ketika Rasulullah Dalam keadaan sakit Berarti Rasulullah telah rela Di dalam urusan agama Diserahkan kepada Abu Bakar Nah kemudian para Sokhabat Menghiaskan dengan itu Karena Rasulullah telah Sepakat telah riduh Di dalam urusan agama Apalagi dalam urusan dunia Sehingga Memilih Abu Bakar Sebagai Khalifah yang pertama Yang memang Pada waktu itu Tidak ada Mekanisme Untuk Mengangkat Sebuah negara Mengangkat sebuah pimpinan negara Tidak ada Tidak ada Tidak ada Amin Karnanya ketika Sidina Umar Masuk ke negara Ke daerah Baitil Maktis Beliau Membiarkan Gereja-gereja Yang ada di Baitil Maktis Untuk Diabadikan Mungkin begitu Walaupun Begitu Keras Begitu Tegas Tapi beliau Toleransi Sesuai dengan Agama Tapi kalau Tau Tidak benar Wah Luar 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 Makanya Seh Kaab Aku Apa Kaab Bin Abdullah Itu Mengatakan Sidina Umar Itu Adalah Bintu Neraka Muamuk Ngamuk Sidina Umar Katakan Bintu Neraka Kemudian Diklarifikasi Kamu Ngatakan Bintu Neraka Gimana Artinya Penjaga Neraka Urang Urang Itu Tidak Berani Masuk Neraka Karena Ada Sidina Umar Tidak Berani Masuk Neraka Kenapa Aku Tak Berani Masuk Neraka Karena Ada Sidina Umar Yang Menghalanginya Haji Coro Uang Dura Lebih Takut Kiyai Daripada Takut Nang Sialo Takut Nang Sialo Yang Merkot Takut Kiyai Mera Sahabat Dulu Takut Nang Sialo Merkot Dihar Sidina Umar Nang Tidak Dr. Murak Sialo 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 Tidak Terus Sialo 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 Man Sialo Tidak Nang Sialo Sialo Terus Dua Sialo Sialo En Sialo Ruwati Lusko kelawan tali kampuan Karena kan si jengalilah yang telah Menjadi pengikat Para jurianya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau akan mengatasi Sepaman asana Ainganlem ala sahabih Muhammad Ingatasi perempuan sahabatimu Muhammad SAW Fakot bari amakot teman-teman Bebas sepaman minanifaki Sakin munafek Barang siapa kok tidak mencintai Tidak memuji kepada sahabat Berarti dalam hatinya ada suatu Kemunafekan Ada yang disembunyikan Tapi kalau memang orang itu Betul-betul memuji kepada Sahabat-sahabat Muhammad Ini berarti hatinya betul-betul bersih dari munafek Kenapa? Karena tidak ada kepentingan Sama sekali di dalam urusan dunia Semuanya sahabat Muhammad itu adalah Hudul Orang-orang yang adil Kau akan mencintai Kau akan mencintai Dinyuduh Sepaman Nyajat Nyajat Sepaman Dinyuduh Dinti kau senajat Melawan Sampaman Ahad dan emoksi Jiminikum saking ashab Wahu amangkau temanikum Umbarjiun Wengkanggawi Ah Kholifun Kangulayari Lusunnah Maring sunnah Ikan jenis nabi Maring hadis Maksudnya sunnah Ini gini-gini hadis Ikan jenis nabi Kalau sunnah dalam arti Perbuatannya rasul Sepak terjangnya rasul Disitu Ada yang Boleh diikuti Ada yang Wajib diikuti Ada yang Tidak boleh diikuti Itu sunnah di rasul Ini ku af'alu nab Nabi atau kebiasaannya rasul Sebagaimana Rasul dahar Itu Sifat kebiasaan Hajiah Boleh kita ikut Boleh tidak Itu masalah mubah Ada kalanya Kebiasaan yang Disitu Perkuatan rasul Yang Menjadi kebutuhan orang Termasuk tidur Makan Rabi Berat Ini ku Makanya Rabi Ini ku jorimam Shafi'i Bukan merupakan Ibadah Sebab Itu kebutuhan Umum Kebutuhan manusia Secara manusiawi Tidak hanya orang islam Saja Kalau ibadah kan Ada Pendekanan Kita melaksanakan Kita melaksanakan Kita berusaha Merangi Jajah Perang Dalam nikah Tidak enak Merangi Dalam ibadah Melangi jajah Kita malah Semuanya punya Keinginan Sampai orang non islam Pun juga Melaksanakan Ini Jorimam Shafi'i Bukan termasuk ibadah Tapi Jorimam Buhan Ibadah Termasuk ibadah Karena pakai Dalil ilat Akes Dari Nabi Jauh Bahwa Likuli Udwin Sodakoh Walikuli Buduin Sodakoh Budud Miyona Sodakohi Kon Atakni Jafatana Waalainya Waalainya Akhirnya Rasulullah Bagaimana Mungkin Kita Melakukan Apa itu Namanya Sahwat Tapi Disitu Ada Pahalanya Ya Rasul Jawabnya Pukul aku jenengi akas akas hilat akas munagis dibalik wa maninta koswa khadam min gufa wa muta'ajir muhalifun ni sunnah wa salafu salih wa akhawfulan pedi sepoyin sun hati wong sing memaki-maki menyalahkan pada satu satu pun dari sahabat berarti orang yang melaksanakan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah di nabi yang dimaksud sunnah di nabi kaulun fiqlun ikror kaulun nabi fiqlun nabi ikrorun nabi mi sunnah wa salafi soleh wa akhawfulan medisa poyingsun alayus adayantau ra den unggahkanlah ke diman opwa amalun amalila sama imari langit dan saya khawatir kalau amalini kuradih di gunang langit amalini kuradih di gunang langit kata yukipahum sehingga demen seperti kata yukipahum sehingga kata yukipahum sehingga demen seperti uang seperti abdun seperti abdun man seperti man jamihan ing ashab jamihan khliskabiani saya khawatir orang-orang ini alayus adayalau kediman kediman alayus adayantau ra denunggahkanlah kediman opwa amalun saya khawatir orang yang memaki-maki menyalahkan kepada sohabat adalah orang-orang yang amalnya tidak bisa di aturkan kepada Allah sebelum mencintai kepada semua sohabat karena disitu ada khasutnya ada kibirnya wayakunan ono pokol buat ini maniku saliman selamat wayakunan nasi go ono pokol buat ini maniku saliman selamat bagi orang itu saya khawatir kalau hatinya orang-orang yang membenci kepada sohabat yang menyalahkan sohabat satu pun dari sohabat ini amalnya tidak bisa dinaikkan kepada Allah tidak bisa diaturkan kepada Allah sebelum mencintai kepada sebelum mencintai kepada sahabat semuanya dan hatinya menjadi selamat walamakot dimalami dalam hari kalami menatakan sebuah Nabi salasalam minhajati wadha isa minhajir wadha al-madina da'in-madina sa'idha mengkomunggah sebetang Nabi al-mimbar in-mimbar wakhamidha mengkodim menuju sebetang Nabi Allah ta'ala wa'asnalan ngelem sokosi kanji Nabi al-mimbar kasi Allah semak wala mengkoli jauh sebetang Nabi ketika kanji Nabi haji wajah tidak sampai ke Medina berarti ini hari haji yang terakhir haji yang terakhir haji pamitan kanji nabi sampai ke Medina semak wala mengkoli jauh sebetang nabi ayyuhannas ini rodin an abibakrin fa'ribu dalik ini temen semengcun iku rodin wongkang ridho an abibakrin sang abibakar saya sangat ridho apapun yang terjadi dari abibakar saya sangat merestui saya sangat setuju dengan apapun yang terjadi dari abibakar makanya ada jaminan apapun yang ada dari abibakar telah direstui oleh rasulillah ini berarti kanji nabi telah mengetahui bahwa abibakar akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh rasul tapi rasulillah sudah memberi mandat bahwa beliau tidak merestui dan ternyata betul setelah wabatnya rasulillah lalu abibakar telah mengajakkan peperangan kepada orang-orang pembangkang dari bayar zakat karena menganggap bahwa zakat itu wajib hanya ketika zaman rasul saja setelahnya zaman rasul tidak wajib dan itu diperang dari abibakar sehingga dengan peperangan kepada abibakar kepada mereka itu si jina usman dan si jina umar pada waktu itu berkata bertanya kenapa abibakar melakukan semacam itu tapi selama-lama si jina umar membenarkan kesuka kepada abibakar termasuk merangi kepada orang-orang murtad yang terjawab oleh misailah matrikan orang-orang yang mengaku nabi yang sehingga disitulah banyak orang-orang khafizur quran telah gugur di dalam peperangan tersebut lebih dari 70 orang yang kemudian si jina umar berinisiatif untuk mengumpulkan al-quran khawatir kalau para sahabat-sahabat ini sudah wafat nanti al-quran menjadi wafat al-quran menjadi telat al-quran menjadi tiada lagi akhirnya abu pakar menolak atas susulan si jina umar sampai terjadi dialog tiga hari tiga malam akhirnya abu pakar menerima susulan si jina umar dan memerintahkan kepada saya jadi sabit untuk menulis al-qur al-quran karena jahid bin sabit adalah sekjen atau katip am sekjen yang telah diangkat oleh rasulullah pada zaman nabi muhammad jahid bin sabit jahid bin sabit al-quran dan apa saja yang datang dari si jina ali dan apa saja yang datang dari usman sehingga ketika wafatnya si jina umar mpr majlis permusawaratan rakyat yang telah diwasiatkan oleh si jina umar untuk memilih menentukan presiden penggantinya si jina umar adalah enam orang ini yaitu ali usman tolha zubair saat sa'id bin ubadah abdurrahman bin ali usman tolha zubair saat abdurrahman bin aw abdurrahman bin aw kemudian tolha menyerahkan tolha menyerahkan percayakan kepada usman zubair memberikan suaranya kepada ali saat menyerahkan suaranya mempercayakan pada abdurrahman bin aw hingga tinggal tiga orang setelah tiga orang abdurrahman bin aw mengatakan kepada usman dan ali wahai usman wahai ali bagaimana kalau permasalahan kejuannya itu untuk menentukannya saya tentukan saya untuk milik diantara dua kamu diantara satu dari dua kamu dari kamu akhirnya ali dan usman sepakat lalu abdurrahman mengatakan kalau saya pilih isman beliau juga seorang adil kalau saya dan kalau saya dan Ali juga akan menerima kalau pilih Ali Ali juga seorang adil maka dengan ini saya tentukan saya memilih presiden ketiga falifah ketiga adalah usman bin afan 12 kebentuan pilihannya abdurrahman bin au fa'rifu mongkong ngertia syurot kabe salikai menggunu ini rodin lah kemarin wabeh sinten Umar Ali usman tol khas subair sa'ad sa'id abdurrahman bin au dan nabi ba'idah inna allah kodh kofar inna allah kodh kofar teman teman ngabur sub allah li alih badrin maling alih badrin wahud wahud da'idah susah Allah telah telah memberi ampun kepada orang-orang yang ikut terlibat dalam perang di gunung di tanah badar bukan ahl bukan desa badar tapi orang-orang yang ikut bertempur di dalam perang badar wahud da'idah dan orang-orang yang ikut perang di dalam hud da'idah yang kemudian Rasulullah ber mengagakkan solo akan damai dengan orang-orang kafir berpulis eva funi ngeresok jerekabeng ingsun biasa bing sabat ingsun washari dan bila-bila morot ingsun atau mantu ingsun morot mantuni usah ishara waktani waktani lant ip lor ingsun ip lor dilur lanang jalan dolar lor ip lor lor ingsun layu talibukum layu talibukun layu talib banan agum Ojo nuntut temen siro itu temen-temen ing sirokabeh ojo nuntut temen ing sirokabeh Jangan sampai mereka-mereka itu menuntut kezaliman kepada engkau di akhirat berarti kamu melakukan salim kepadanya sehingga dituntut kezaliman kegelapan kezaliman di dunia itu akan menjadi gelap di akhirat tidak tahu tempat ada tahu tempat menuju surga terima kasih 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 terima kasih